Yo, minasan! Dalam bahasan video kali ini, gue bakalan membahas tentang 10 anime dan karakter utama ditempatkan di sebuah tingkatan rendah. Apa saja animenya yang ada pada list kali ini dan apakah emang menarik dan worth it gitu untuk kita tonton? Yuk, sama-sama kita bahas guys! Check it out! 10. Toa Rumajutsuno Index Ratingnya nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga. Meskipun begitu, anime ini sudah menghasilkan beberapa anime yang berkaitan atau bisa dibilang spin-off-nya dari anime ini. Di dunianya, mereka yang mempunyai kekuatan supranatural dianggap esper. Sedangkan, mereka yang telah melewati tahap dasar akan mendapatkan grimoire dan kekuatan baru. Bukan grimoire di Black Clover, tapi di Toa Rumajutsu. Ada seorang murid bernama Touma, yang merupakan seorang esper paling rendah, yaitu tingkat 0. Meskipun begitu, kekuatannya tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Dan kemampuannya bernama Imagine Breaker. Bagi kalian penggemar anime supranatural, wajib banget untuk nonton anime ini guys, karena efek skill yang epic dengan storyline yang cukup bagus tentunya. 9. Rakudai Kishino Cavalry Salah satu anime dengan MC memakai pedang. Genre pada anime ini adalah action romance, tentunya gak bakalan datar dan ngebosenin pada anime ini guys. Menceritakan para siswa yang dapat menciptakan sebuah senjata atau alat tertentu melalui jiwanya. Nah, para blazer ini dilatih untuk meningkatkan kekuatannya, supaya mendapatkan pekerjaan profesional yang disebut Mage. Iki merupakan main karakter pada anime ini yang ditempatkan di sebuah tingkatan rendah, yaitu kelas F. Meskipun begitu, Iki dapat mengalahkan Stella yang berada di tingkat yang lebih jauh diatasnya, yaitu kelas A. Jika kalian demen nih, sama anime yang emang kompetisi banget, tentunya anime ini bisa jadi pilihan kalian guys, dengan beragam genre yang ada pada animenya. 8. Slam Dunk Anime jadul yang emang legend banget tentunya kalian anak 90-an masih inget dong dengan anime ini, karena emang ratingnya gak turun-turun dan masih cocok jika kalian nonton di 2019 ini guys. Dengan genre sport komedi, anime ini gak akan terlalu serius, tapi bakalan diselipin banyak komedinya juga. Dan emang setiap episodenya, gue tuh emang slowly bikin ngakak gitu pada anime ini ya. Menceritakan Hanamichi yang merupakan sebuah berandalan dan tidak ada ketertarikan sama sekali dan olahraga guys. Dia bertemu dengan seorang cewek yang bernama Akagi, yang memperkenalkannya pada olahraga basket. Si Hanamichi ini punya rasa kepada si Haruno ini, cuman dia emang gak tertarik gitu sama basketnya, tapi emang tertarik sama si Harunonya. Karena emang dia ini bukan berasal dari siswa yang baik, dia sering terlibat perdebatan dengan anggota klub basket yang lain tentunya. 7. Hidano Aria Salah satu anime underrated yang memang belum diketahui banyak orang dan cukup bagus jika kita berbicara tentang story lainnya. Menceritakan sebuah akademi yang berisikan para murid untuk membasmi kejahatan. Dijuluki juga sebagai Butei. Namun, ada seorang murid yang bernama Kinji dan tidak mau bersekolah, dan emang mau gak mau jadi si Kinji ini jadi target di sekolahnya untuk dibasmi guys. Kinji akhirnya bertemu dengan Aria yang merupakan Butei tingkat S. Perjalanan mereka berdua dimulai sebagai partner yang baru dan kehidupan perlahannya emang berubah. Adegan pertarungannya cukup epik pada animenya dan punya unsur komedi, dan emang gak akan terlalu suntuk gitu untuk kita nonton animenya. 6. Gakusen Toshi Asterik Banyak yang bertanya-tanya tentang kapan selanjutannya. Padahal, menurut Mimin anime ini cukup puas pada akhir endingnya. Berlatar di sebuah tempat di atas air yang bernama Rika, menceritakan Ayoto, seorang murid pindahan untuk menyelidiki apa yang terjadi. Soalnya adiknya ini hilang guys, dia pun ikut serta pada sebuah kompetisi antar siswa, dan cukup terkenal nantinya di kalangan para siswa guys. Konsep ceritanya bisa dibilang mirip-mirip sama Rakudai Kishino Cavalry. Tetapi, sistem kompetisi antar murid ini yang emang seru gitu dan emang gak akan bikin bosen. Serta efek pertarungan pada anime ini emang memanjakan mata banget. 5. Propodenasi Majutsu Berlatar lagi di sebuah akademi yang bertajuk sekolah sihir guys. Tayangnya sih masih baru di tahun 2017, dan diproduksi oleh studio Liden Films. Menceritakan para murid yang dilatih secara khusus, supaya mereka menjadi penyihir yang sangat kuat di masa depan. Mereka menjalani latihan sihir dengan guru barunya, jadi yang bernama Glenn Radar. Berbeda dengan biasanya, kan setiap guru itu pinter, rajin, ya emang mencerminkan seorang guru gitu. Tetapi ini malas sebaliknya, malas payah. Karena itulah akhirnya para murid menantang Glenn untuk menjadi gurunya, dan menantang si Glenn ini untuk melakukan pertarungan satu lawan satu. Dan Glenn kalah telak. Yang menjadi seru di sini, di tengah-tengah ketidak akuran mereka, ada penjahat muncul untuk mengacaukan kerajaan. Pada awal cerita memang sangat diremehkan, dan emang gak dianggap banget gitu si Glenn ini. Namun, bakalan ada plot twist di tengah-tengah cerita yang mengungkapkan tentang siapa sebenarnya si Glenn ini, guys. 4. Kurokono Basket Anggota ke-6 dari generasi keajaiban akan membuktikan kekuatannya dalam menghadapi teman-temannya di olahraga basket ini. Jika kalian para penggemar anime sport, dan khususnya basket, harusnya anime ini bisa jadi rekomendasi kalian, guys. Menceritakan satu pemain yang gak pernah disorot oleh penonton dan gak pernah diakui oleh siapapun, yang bernama Kuroko. Dan emang memasuki SMA Seirin. Dia pun bertemu dengan pria berbadan tinggi yang berasal dari Amerika, yang bernama Kagami. Perjalanan rekap terdua untuk mengalahkan generasi keajaiban dimulai, guys. Meskipun Kuroko ini mempunyai fisik yang lemah, tetapi dia mempunyai kemampuan unik yang gak pernah dimiliki oleh siapapun di dunia basket tentunya. 3. Casino Stigma Anime underrated lagi, guys. Dengan rating yang cukup lumayan, walaupun anime ini tayang pada tahun 2007. Wow, berarti 12 tahun yang lalu, ya. Dirilis oleh studio Gonzo yang jarang banget ngeluarin anime terbarunya lagi. Masa lalu dari tokoh utamanya yang kurang membahagiakan, serta diremehkan oleh orang-orang sekitar yang menjadikan storyline-nya ini emang asik gitu untuk diikuti. Menceritakan seorang pelajar, bernama Kazuma, yang berasal dari keluarga yang bisa menguasai api. Meskipun begitu, dia emang gak bisa menguasai teknik api. Karena kalah dari suatu pertarungan, akhirnya si ayahnya ini mengusirnya, karena emang kalah gitu. Dan telah mencoreng nama keluarganya. Setelah diusir, dia mempunyai kemampuan baru, yaitu bujutsu atau teknik angin. Dia pun dituduh karena telah menghabisi seseorang, dan berusaha untuk memperbaiki reputasinya, guys. 2. Kusen Madoshi Gosei no Kyokan Beuh, panjang bener nih judulnya. Dengan jumlah episode sebanyak 12, anime ini bisa jadi pilihan kalian jika kalian mencari anime yang emang pendek dan gak terlalu panjang tentunya. Dianggap sebagai tim terburuk dan perlahan memperbaiki kesalahan, dan berjuang menjadi tim yang terbaik. Berkat adanya Kanata, yang disini merupakan main karakternya, guys. Gak hanya action, tetapi emang anime ini ada romansnya. Menceritakan sekelompok serangga misterius yang tiba-tiba muncul dan menyebabkan kenamaian menjadi terancam. Ada seorang murid bernama Kanata yang merupakan murid akademi dan dijuluki juga sebagai pendekar. Dan emang bagus gitu di kelompok atas juga, pokoknya sih ini tuh OP banget. Tetapi, karena emang sekarang ini dia dibenci, Kanata dipindahkan menjadi kelompok bawah. Dengan statusnya saat ini, dia harus memperbaiki statusnya, guys. Dan emang harus dipulihin lagi gitu reputasinya, ya. Pertama, Chrome Cells Tegios. Anime ini sudah tayang sebanyak 24 episode, dan emang tayangnya udah lama banget di tahun 2009. Itu 10 tahun yang lalu, dan emang lama banget gitu. Dengan beragam genre yang ada pada animenya, menjadikan anime ini gak boring untuk ditonton seharian tentunya. Menceritakan tentang wild monster yang berasal dari hasil bumi yang tercemar. Karena itu, mereka harus berpindah tempat dan terpaksa tinggal di kota khusus yang bernama Regios. Berlatar lagi di sebuah akademi, dan emang ini udah banyak banget ya, sekitar 4 atau bahkan 5 kalau gak salah. Main karakternya bernama Leipos Alseif. Warga biasa yang ingin melupakan masa lalunya dan menjauhkan diri dari hal yang berhubungan dengan pertarungan. Jadul, but gold dalam sisi storyline-nya, guys. So, manakah anime favorit kalian pada list kali ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar, guys. Sekian bahasan video kali ini tentang 10 anime dan karakter utama ditempatkan di sebuah tingkatan rendah. Jika kalian udah masukkan atau saran untuk video ini, ataupun buat next video selanjutnya, silahkan kalian tulis di kolom komentar, guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian dan seluruh media sosial kalian. Supaya channel ini makin berkembang lagi, dan tentunya lebih dikenal banyak orang, guys. Karena anime bukan kartun. Bye.